Mari kita menganalisa apa yang dikatakan Injil tentang ilmu pengetahuan modern. Pertama, mari kita bahas astronomi. Injil mengatakan tentang penciptaan alam semesta. Awalnya, kitab ke-1, kitab kejadian, bab ke-1 disebutkan, Tuhan yang maha besar menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, siang malam 24 jam. Sementara itu, menurut para ilmuwan, alam semesta ini tidak dapat diciptakan begitu saja dalam waktu 6 hari 24 jam. Quran juga mengatakan tentang 6 ayam. Bentuk tunggalnya adalah yaw, jamaknya ayam, yang dapat diartikan 1 hari 24 jam atau waktu yang sangat lama, 1 yaw, 1 masa. Para ilmuwan mengatakan, kalau kami tidak keberatan menyetujui, kalau alam semesta dapat diciptakan dalam 6 masa yang sangat panjang. Kedua, Injil mengatakan dalam kitab kejadian 1 ayat 3 dan 1 ayat 5, cahaya diciptakan pada hari pertama. Kitab kejadian 1 ayat 14 sampai 19, benda yang memancarkan cahaya, bintang, matahari, dan sebagainya diciptakan pada hari keempat. Bagaimana mungkin penyebab cahaya diciptakan pada hari keempat, sementara cahaya muncul pada hari pertama. Ini sangat tidak masuk akal. Lebih lanjut, kata Injil kitab kejadian 1 ayat 9 sampai 13, bumi diciptakan pada hari ketiga. Bagaimana mungkin ada malam dan siang tanpa bumi? Hari didasarkan pada rotasi bumi, tanpa diciptakannya bumi, bagaimana bisa ada siang dan malam? Poin nomor 4 Kitab kejadian ke-1 ayat 14 sampai 19 mengatakan, Di sana dikatakan bahwa matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Saat ini ilmuwan mengatakan pada kita, bumi adalah bagian dari tata surya yang unsur utamanya matahari. Tidak mungkin bumi ada lebih dulu dari matahari. Hal ini tidak ilmiah. Poin ke-5 Injil mengatakan dalam kitab kejadian 1 ayat 11 sampai 13, Tumbuhan, empon-empon, semak belukar, pohon, mereka ciptakan pada hari ketiga dan matahari. Kitab kejadian 1 ayat 14-19 diciptakan pada hari keempat. Bagaimana mungkin tumbuhan bisa hidup tanpa cahaya matahari? Tidak benar kan? Poin nomor 6 Poin nomor 6 Injil mengatakan dalam kitab kejadian 1 ayat 16, Tuhan menciptakan dua cahaya besar. Matahari yang mengatur siang, Dan sinar yang kurang terang yaitu bulan yang mengatur malam. Terjemahannya yang tepat, Jika Anda mencermati teks Yahudi, Lampu lah. Lampu mempunyai cahaya sendiri. Dan jika Anda mencermati kedua ayat ini, Kitab kejadian 1 ayat 16-17, Ayat 17 mengatakan, Dan Tuhan yang maha besar meletakkan mereka di cakrawala untuk menerangi bumi. Untuk menerangi bumi. Ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan mempunyai cahaya sendiri yang berlawanan dengan pengetahuan ilmiah yang kita pelajari sekarang ini. Ada juga beberapa orang yang bergabung dan mengatakan, Kalau 6 hari yang dimaksud dalam Injil, Sebenarnya mengacu pada jaman, Masa dalam Al-Quran, Bukannya 6 hari 24 jam. Hal ini tidak logis jika Anda membaca Injil malam pagi, Jelas yang dimaksud 24 jam. Bahkan, Jika kita menggunakan pendekatan yang sama, Tidak masalah. Saya setuju dengan pendapat Anda yang tidak masuk akal. Namun hal ini hanya memecahkan masalah kesalahan ke satu. Yaitu penciptaan 6 hari, Dan kedua, Yaitu penciptaan cahaya pada hari ke satu, Dan bumi pada hari ketiga. Lalu, Empat lainnya, Belum dapat dipecahkan. Lebih lanjut dikatakan, Jika periode 24 jam, Mengapa tanaman dapat tumbuh selama 24 jam tanpa sinar matahari? Saya katakan baik. Jika Anda mengatakan kalau tanaman diciptakan sebelum matahari dan dapat tumbuh selama 24 jam, Saya tidak keberatan. Tapi, Anda tidak dapat mengatakan pada saat hari-hari yang dimaksudkan adalah 24 jam. Juga masa yang sangat lama. Anda tidak dapat mengacu pada keduanya. Jika itu masa yang lama, Anda memecahkan poin 1 dan 3. Namun 4 poin lainnya masih belum terpecahkan. Jika hari yang dimaksud adalah 24 jam, Anda hanya memecahkan poin nomor 5. Yang lainnya tidak. Ini tidak ilmiah. Saya mendengar Dr. William ingin mengatakan, Itu masa yang lama. Dan mengatakan kalau ada 4 kesalahan ilmiah, Atau katakan saja, Yang dimaksud adalah 24 jam sehari. Dan anggap saja hanya ada 5 kesalahan ilmiah dalam penciptaan alam semesta. Mengenai konsep bumi. Beberapa ilmuwan telah menjelaskan bagaimana dunia akan berakhir. Ada dugaan-dugaan, beberapa diantaranya mungkin benar. Tapi beberapa juga mungkin salah. Apapun itu, apakah dunia akan musnah atau ada selamanya, Keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sangat tidak masuk akal. Namun inilah yang dikatakan dalam Injil. Disebutkan dalam Injil, Dalam kitab Yahudi 1, Ayat 10-11, Dan kitab Zabur 102, 25-26, Tuhan Maha Besar menciptakan langit dan bumi, Dan keduanya akan musnah. Benar-benar kebalikan. Dari yang disebutkan dalam kitab pendeta, 1 ayat 4, Dan kitab Zabur 78-69, Bahwa bumi akan ada untuk selamanya. Saya mempersilahkan dokter William Campbell untuk memilih yang mana dari kedua ayat tersebut yang tidak ilmiah. Yang pertama atau kedua. Salah satunya harus ilmiah. Tidak bisa keduanya. Dunia tidak mungkin pada saat yang sama abadi dan musnah, Dan ini sangat tidak ilmiah. Mengenai langit, Injil mengatakan dalam Ayub 26 ayat 11, Pilar langit akan bergetar. Quran mengatakan dalam surat Luqman 31 ayat 10, Langit tidak memiliki pilar. Tidakkah Anda lihat? Kalau langit itu tidak mempunyai pilar. Injil mengatakan, Kalau langit memiliki pilar, Tidak hanya langit mempunyai pilar. Injil mengatakan dalam kitab pertama Samuel 2 ayat 8, Juga kitab Ayub 9 ayat 6, Dan kitab Zabur 75 ayat 3, Bahwa bumi punya pilar.